Sahabat Syahrini mulai menjauh satu persatu mulai mendekati Luna Maya kabar bahwa Syahrini mulai ditinggalkan sahabatnya muncul ke permukaan publik usai isu perceraian dengan Reino Barat bahkan muncul kabar yang menyebut jika Syahrini tidak punya teman karena etitud buruknya dan terbaru salah satu teman sosialitas Syahrini Nina Kaginda justru kedapatan bertemu dengan Luna keduanya terlihat mengunggah foto bersama di Instagram sebagai salah satu penjual tas Hermes asli di Indonesia Nina sempat dekat dengan Syahrini yang merupakan salah satu pelanggannya namun hubungan Syahrini dengan Nina dikabarkan merenggang baru-baru ini Nina malah tampak akrab bersama dengan Luna Maya dan Ayu Dewi kebersamaan Luna dan Nina yang kemudian dibagikan ulang oleh akun Instagram Lampedano itu langsung ramai menuai beragam komentar netizen dugaan miring mengenai alasan Syahrini dan Nina tak lagi akrab pun mencuat baru pada meledek ternyata temenan sama ayam kate cuma dimodusin doang maybe lagi pula mana ada yang mau deket dan punya teman kayak gitu apalagi sorot matanya kelihatan kok hatinya jahat komentar netizen itu kayaknya lagi ketemuan di Spur soalnya gedung yang sebelah kiri kayak Hotel Pan Pacific Spur kalau bener apa gak nyesek itu ya si Bude kata netizen Sosok ini sebut Syahrini mirip Babu saat berjanda di depan Luna Maya netizen ngatak menjadi sorotan publik memang menjadi salah satu konsekuensi yang sudah dipahami oleh selebritis kita di tanah air termasuk penyanyi fenomenal Syahrini kehidupan pribadi Syahrini gelap menjadi buah bibir terutama kisah hubungannya dengan artis jantik Luna Maya yang hingga kini tak kunjung membaik bahkan bisa dikatakan sudah terputus ya Syahrini dan Luna Maya diketahui memiliki hubungan yang baik di masa lalu akan tetapi pertemanan mereka hancur pasca isu cinta segitiga antara mereka dan Rey Nobara bahkan keduanya pernah diduga saling menyendir dimana Luna menyebut Syahrini adalah teman yang tidak beretika sementara Syahrini tidak mengaku pernah berteman dengan Luna Maya sejak saat itu Syahrini kerap dihujat netizen dan selalu membandingkannya dengan Luna Maya video-video lawas mereka pun bertebaran di sosial media dimana salah satunya dalam sebuah tayangan momen keduanya bersama kembali diunggah oleh akun Youtube Lucu Aja Pole video itu merupakan potongan dari tayangan program musik dasyat beberapa tahun silam saat Luna Maya, Rafi Ahmad, dan Mendiang Olga Syahputra sebagai pembawa acara sementara Syahrini menjadi bintang tamu Mendiang Olga Syahputra yang dulu dikenal sebagai presenter ceplos-ceplos dan selalu berhasil menghibur penonton hingga tertawa sempat mengatakan Syahrini mirip dengan babu dalam konotasi bercanda awalnya Luna sedang membacakan sebuah buku mengenai kebudayaan Indonesia tetapi saat sedang membaca buku tersebut tampak Rafi Ahmad selalu menggoda Syahrini penyanyi yang akrab di salpain jas itu kebetulan mengenakan busana berwarna putih sebuah syal berwarna coklat syal itu kemudian digunakan Rafi Ahmad melilitan badannya dengan Syahrini melihat itu Mendiang Olga lantas bercanda mengatakan bahwa Syahrini mirip babu sementara Rafi mirip dengan supir ya ampun pas banget babu sama supir jelentuk Olga yang mengundang tawa penonton di studio video itu kemudian mendapat komentar beragam dari warganet yang dimana di dalamnya banyak menyorot penampilan Syahrini yang dinilai berbeda dengan yang sekarang dan juga menyorot jelentukan Mendiang Olga Olga's speech pas banget babu sama supir tulis salah satu akun dengan emoji tertawa benarkah Syahrini dan Anang Hermansyah lakukan perbuatan tak senonoh di Ruko? isu mirip kerap menerpa kehidupan Syahrini baik sebelum maupun setelah menikah dengan Reino Barak usai isu perceraian hingga diusir mertua kali ini Syahrini dikabarkan pernah mengalami pelecehan seksual oleh rekan kerjanya isu pelecehan tersebut menyeruas setelah kanal Youtube mengunggah video dengan berjudul berikut ini dalam video tersebut naratar mengatakan Syahrini pernah berbuat tak senonoh dengan rekan duitnya Anang Hermansyah sebelum menikah sempat beredar kabar bahwa Syahrini dan Anang berbuat hal yang tak senonoh di Ruko milik Aurel namun naratar tidak menjelaskan perbuatan tak senonoh apa yang dilakukan oleh Anang tersebut naratar justru menceritakan momen Anang mencium kening Syahrini ketika mereka duit dalam sebuah acara saat itu mereka tak segan pamer kemesraan salah satunya ketika Anang mencium kening Syahrini saat tampil bersama namun Syahrini yang tidak mengindar ketika dikejuk oleh Anang Hermansyah beralibi ingin menciptakan nama baik rekan duitnya alih-alih menghindar wanita yang akrab di Sapa Inces itu justru diam dan mengaku kaget bibir dia tiba-tiba landing di kening selaya selaya diam itu karena menciptakan nama baik Mas Anang kata syahrini saat itu kedekatan Anang Hermansyah dan Syahrini sebegalkan duit dan paus langan sangat disorot bahkan istri dari Rino Barat itu sempat digadang-gadang akan menjadi pengganti dari Chris Dayanti lantas berkah klien video soal Syahrini tersebut momen Anang Hermansyah mencium kening Syahrini memang seorang satu pertunjukan dalam duit mereka kalah itu terlebih keduanya sempat memiliki kedekatan meskipun tak lama namun video tersebut tidak menjelaskan atau menunjukkan bukti tentang perbuatan kaksono yang pernah dilakukan oleh Anang Hermansyah dan Syahrini diukunya video tersebut hanya menyampaikan informasi dengan menggunakan narasi yang dibacakan oleh narator dan beberapa potongan video serta foto tanpa keterangan langsung dari keduanya Terima kasih telah menonton!